halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel kania manda oke untuk kali ini kania lagi mau masak nasi goreng nasi gorengnya berbeda karena ini nasi goreng daun mengkudu atau daun pace nah ini daun herbal tapi rasanya luar biasa serius enak banget aku ikutin terus caranya masak ya saya langsung cobain nasi goreng daun mengkudu ini dan serius rasanya enak banget gurih lezat dan tidak pahit loh sahabatku ya oke ikutin jangan lupa like dan subscribe jika suka video kali ini Terima kasih Nah ini dia bahan utamanya adalah nasi dan daun bawang kudu atau daun pace yang sudah disuci bersih ambil bagian yang daun mudah-mudahnya saja bahan utamanya adalah cabai bawang merah bawang putih sedikit rasih dan tepunir nah biasa saja seperti yang biasanya itu garam haldu ayam dan sedikit gula pasir atau kalau enggak suka dengan gula pasir kalau saya pakai juga enggak apa-apa rajang daun mengkudu atau daun pace ini sesuai selera bisa dirajang bisa memanjang ya Oh sesuai selera saja kira-kira irisan atau rajangan daun pace atau daun mengkudunya ini seperti ini kemudian kita akan menghaluskan dulu kali ini ini hanya sedikit jadi cukup di cobek ini ulek sampai bumbunya halus ya kemudian masukkan bawang putih merah terlihat kunyit atau kuir tumbuk halus sampai benar-benar semuanya bumbunya halus setelah bumbunya halus kita akan siapkan wajan dan sedikit minyak lalu tumis bumbu yang tadi sudah di ulek atau sudah dihaluskan tumis sampai bumbunya harum atau bumbunya matang aduk bumbunya supaya tidak gosong ya aduk pelan-pelan saja setelah bumbunya matang kemudian masukkan daun mengkudu yang sudah dirajang tadi aduk-aduk dan meratakan kembali ya sampai tercampur sama kubu yang tadi sudah dihaluskan setelah dirasa matang kemudian masukkan nasi dan aduk kembali aduk sampai benar-benar tercampur rata dengan nasi dan daun mengkudu atau daun pacennya kemudian nanti kita akan memasukkan garam kaldu ayam dan gula pasir jika dirasa nggak suka dengan gula pasir boleh skip aja tidak usah pakai gula pasir sini saya pakai sedikit aja biar rasanya lebih sedap lebih mantul nah ini nasi gorengnya nasi goreng daun makudu atau daun pacen ini bener gurih nikmat enak banget dan ini suka banget dimasak oleh orang-orang ini yang tinggal lidah saya atau orang petawin sini ternyata memang ini enak dan sangat berhasil ya terima kasih banyak banyak sudah mengklik dan menonton video kali ini semoga videonya bermanfaat ya kira-kira ada hasil dari nasi goreng daun mengkudu atau daun pacen seperti ini ini beneran ya sahabatku ini gurih banget enak banget dan tidak pahit daunnya karena memang daunnya sering dimasak saya juga sering masak ya dan saya juga sudah pernah bikin beberapa olahan dari daun mengkudu ini oke jika suka video kali ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe nyalakan pula loncengnya ya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi